Biografi Ratna Rian Tiarno Lahir di Manado, Sulawesi Utara pada tanggal 23 April 1952. Beliau merupakan seorang aktris, manajer seni pentas, dan aktivis teater Indonesia. Riwayat pendidikan beliau, bersekolah di SD Sumbang, Si, Jakarta, SMPN 1 Cikini, Jakarta, SMAN 3, Jakarta, dan melanjutkan di Akademi Sekretaris Iswi, Jakarta. Awalnya, beliau mengenal dunia kesenian lewat seni tari, main drama pertama kali di teater kecil dalam lakon Kapai-Kapai pada tahun 1969. Beliau juga memainkan peranan penting dalam lakon-lakon karya Arifin Cenur, seperti Sumur Tanpa Dasar, Mega Mega, Madekur Tarkeni, dan Kocak Kacik. Pada tahun 1992, bersama teater kecil, beliau ikut pentas Sumur Tanpa Dasar keliling Amerika dalam kias atau kesenian Indonesia di Amerika Serikat. Pada tahun 1997, beliau berkeliling Jepang atas undangan Japan Foundation. Dan pada tahun 2000, beliau mendapat kesempatan untuk kunjungan budaya selama sebulan dalam program bertajuk The Role of Theater in US Society dari pemerintah Amerika Serikat. Ikut mendirikan teater koma, pada tanggal 1 Maret 1977, beliau juga bermain dalam banyak lakon karya penulis drama dan sutradara N. Rian Tiarno, yang antara lain, Rumah Kertas, Bom Waktu, Opera Kecoa, Opera Primadona, Sampek Engtai, Konglomerat Buri Serawah, Suksesi, Kala, Republik Bagong, Presiden Burung-Burung, Republik Togok, dan Maaf-Maaf-Maaf. Beliau juga memainkan peran penting dari karya para penulis drama kelas dunia, antara lain, Orang Kaya Baru dan Tartufe, karya Moliere, Perang Troya Tidak Akan Meletus, karya Jean Girodox, Teroris, karya Jean-Paul Sartre, Brand Yang Agung, karya Eugene O'Neill, Exit the King dan Macbeth, karya Eugene Ionesco, The Tripani Opera, dan The Good Person of Szechuan, karya Bertolt Brecht, The Crucible, karya Arthur Miller, Romeo Juliet, karya William Shakespeare, Women in Parliament, karya Aristopanis. Di dalam kelompok teater koma, beliau menjadi manajer grup, pernah juga bekerja sebagai asisten kehumasan majalah pertiwi, dan direktris perusahaan PR, RR, dan asosiet. Beliau memimpin pengelolaan sebuah forum apresiasi seni pertunjukan yang sudah diperjuangkannya sejak 1997 dan didanai oleh Ford Foundation. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Kesenian Jakarta periode 1996-2003, juga mengelola berbagai festival seni pertunjukan seperti musik, tari, teater, berskala nasional dan internasional. Beliau ikut mengelola pertemuan Sastrawanusantara di Padang, Festival Teater Indonesia di Solo dan Yogyakarta, dan Musyawaras Dewan-Dewan Kesenian se-Indonesia di Medan dan Makassar. Beliau juga ikut mengelola pelaksanaan Art Summit Indonesia atau Festival Seni Pertunjukan Kontemporer Internasional sejak awal 1998. Pengelola berbagai kolaborasi seni pentas antar lain, PRIES, yang mempentaskan hasil kolaborasinya di Tokyo, Bangkok, Kuala Lumpur, Singapura, Manila, dan Jakarta. Juga terlibat sebagai salah satu pengelola kolaborasi Forum Sutradara Muda Asia yang hasil eksplorasinya akan dipentaskan di Tokyo dan kota-kota lain di Asia. Itulah biografi Ratna Riantiarno. Saya Arti Adina Tamaraputri dari kelas 11 di Pasatu. Sekian, terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih.